Kepala Bulog Dan mencukupi untuk dua kabupaten yaitu Tanjap Barat dan Tanjap Timur Ada pun stok yang dimiliki bulog yaitu beras medium CBP 750 ton, minyak goreng 3,3 ton, dan gula pasir 13,7 ton Jumlah tersebut dinilah mencukupi bahkan hingga beberapa bulan ke depan atau penghujung tahun Dengan demikian masyarakat jangan takut sebab jikapun harga di pasaran mahal, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan yang dimiliki oleh bulog Baik dalam operasi pasar maupun dapat langsung datang ke kantor bulog cabang Kuala Tungkal Sebab bulog merupakan mitra pemerintah daerah terutama untuk menstabilisasikan harga pangan dan bulog hadir mengatasi hal tersebut Baik terima kasih, jadi kami dari pelerum bulog kantor cabang Kuala Tungkal Untuk saat ini stok beras yang dikuasai oleh bulog Kuala Tungkal Kurang lebih sekitar 750 ton yang ada di udang kami Dan dalam perjalanan yang telah terbit perintah logistik dari kantor pusat Untuk tambahan beras, cadangan beras pemerintah ada kurang lebih sekitar 500 ton Yang nanti bertahap masuk di awal bulan Januari 2024 Kemudian selain dari beras juga, kami ada gula pasir itu kurang lebih sekitar 13 ton Dan selanjutnya kami ada juga minyak goreng kurang lebih sekitar ada 3 ton Agu Torbi TV, Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat